Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Bu ya, saya mau numpang bertanya Coba di luar tema Bu ya Saya ini kan ada seorang bapak-bapak ya Bu ya ya Dia sakit selama idul adaha tuh Selepas idul adaha sampai sekarang Nah dia sakitnya itu bukan Apa sih ya fisiknya masih bisa-bisa jalan Masih bisa apa gitu cuma lemah gitu fisiknya Dia sakitnya tuh apa sih kayak ini Pencernaan apa tuh Buang air besarnya tuh Bu ya dulu waktu di rumah sakit ya Waktu itu tuh sampai gak bisa apa ya Sampai di rumah sakit keluar masuk-keluar masuk Nah sekarang dia di rumah aja gak mau di rumah sakit lagi Dia solatnya itu yang saya mau tanyakan tuh Bu ya ya Saya lihatnya tuh kasihan gitu Setiap mau solat dia ganti Ganti pempes lagi ganti pempes lagi gitu Setiap waktu tuh Bu ya Jadi dia tuh sakitnya tuh apa ya Kayak buang air besar itu tuh Bu ya Terus menerus Jadi gak bisa tahan gitu ya Dari air lendir kadang keluarnya gitu Lendir kalau gak keluar itu Sampai sekarang dia masih kayak gitu Bu ya Dan saya tuh ya Di area masih bisa jalan sih Dia solat gak mau tinggal Tapi itu Maksudnya saya kasihannya tuh Pempesnya kan Tiap waktu dia ganti tuh Gimana caranya solusinya tuh Bu ya Saya mau minta penjelasan Bu ya yang terhormat gitu Gimana saya kasihan gitu Sekian aja Bu ya ya Mohon penjelasannya Saya mohon terima kasih banyak sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Tidak ada sakit yang ditimpakan oleh Allah Kecuali akan menjadi sebab Seorang hamba tersebut diangkat Derajatnya Tidak akan dikurangi Misalnya orang yang ahli ibadah Tak taunya tiba-tiba sakit Ibadahnya berkurang Enggak pahalanya tetap Selain dia orang yang senang solat Tetap pahalanya solat mengalir Kemudian yang kedua Urusan solat itu Tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun Akan tapi yang perlu dihadirkan Ternyata solat itu mudah Gak ada orang yang tidak bisa solat Yang tidak bisa berdiri boleh duduk Gak bisa duduk boleh baring Gak bisa baring boleh telentang Telentang kepalanya disana Dadanya diganjil sedikit Ngadep ke geblat Gak bisa pokoknya dengan isarat Kalau isarat dengan kepalanya Gini-gini Atau isarat dengan pelupuk matanya Gak bisa menjalankan solat dengan hatinya Membatin solat Menghadirkan solat di hatinya Kalau sudah menghadirkan solat dengan hatinya Gak bisa disolatin Mati dia Nah termasuk kemudahan lagi adalah Urusan di saat kena ujian penyakit Misalnya dimulai dari beser Ada orang empisnya gak berhenti-berhenti Namanya salisul baul Beser terus Kalau wanita adalah Istihaduh terus Ada kemudahan Kalau mau waktu solat Dibersihkan Setelah bersihkan ditutup Biarpun keluar Dimaafkan oleh Allah Yang penting Caranya Mungkin orang tersebut adalah Beser terus Keluar terus dari jalur belakang Karena pencernaannya gak sehat Kalau kasusnya Bapak tersebut semacam itu Maka yang harus dilakukan adalah Yang pertama Nunggu waktu solat tiba Bersih-bersihnya Tidak diperkenankan Sebelum waktu solat Kalau susah tutuhur Masuk waktu tutuhur Baru Dibersihkan Setelah dibersihkan Lalu ngambil air Ngaudiasikan Kemudian setelah itu Ditutup Tidak harus dengan Mohon maaf Tidak harus dengan Pempes Mungkin dimohon maaf Di bagian lubang tersebut Belakang Dikasih kapas pun boleh Kemudian nanti Jika Nah Wuduknya setelah masuk Waktu solat Dibersihkan dulu Kemudian dikasih penyumbat Kemudian setelah itu wuduk Dan segera solat Dan solatnya Jika dia berdiri Bisa aman Tidak keluar Gak usah pakai sujud Berdiri aja Sampai Assalamualaikum Biar rapat Begitu Sebab kalau nanti sujud Kebuka Kan begitu Maka solatnya Berdiri saja Karena paling aman Bagi dia adalah Berdiri Sudah berdiri saja Allahu Akbar Berdiri sah Pahalanya sama Ibu Sampaikan kepadanya Jadi bapak Suruh Suruh solat berdiri saja Saya berdiri kan tertutup Gak ada gerakan Nanti ada yang Solat kok berdiri Jadi solatnya Jadi beliau Yang paling tahu Posisi mana Yang paling aman Untuk tidak keluar Jika ternyata Kok masih keluar Dimaafkan Karena keluar terus Memang Jadi gak ada masalah Jadi tolong dipermudah Jangan diseksa Ada pun Pempes yang dibelinya Kapas yang dibeli Akan jadi pahala Di hadapan Allah Gak cuma Ada hitungannya Ini beli kapas Ini beli Pempes Ini beli ini Ada hitungannya Di hadapan Allah Yang mengagumkan adalah Orang seperti itu Ternyata masih rindu Solat Karena dia adalah Orang yang dipilih oleh Allah Ada sehat Seger buker Gakah perkasa Gak bisa solat Padahal kalau Ngangkat semen Di atas kepalanya Berjam-jam bisa Tapi berdiri solat Dua menit Belum tentu bisa Kenapa? Karena hamba terkutuk Tidak dipilih oleh Allah Wallahuaklam bisawah